Hai semuanya, perkenalkan nama saya Gerata Kabang, saya dari Universitas Kapuasintang, jurusan Biologi. Di sini saya akan membahas tentang materi tentang sistem peredaran darah pada manusia. Yang pertama itu jantung sebagai pusat peredaran darah, kedua pembuluh darah, ketiga darah, dan keempat macam-macam peredaran darah. Yang pertama jantung sebagai organ utama yang memompat darah ke seluruh tubuh. Letaknya di rongga dada sebelah kiri, dengan berat 30 gram, jantung juga tersusun atas tiga lapisan. Yang pertama itu berikardium, miokardium, dan endokardium. Jantung juga tersusun atas empat ruang. Yang pertama itu serambi kanan, serambi kiri, serambi bilik kanan, bilik kiri. Serambi kanan berfungsi menerima darah dari seluruh tubuh mengandung CO2, yaitu darah kotor. Terdiri dari empat ruang, yaitu serambi kanan berfungsi menerima darah dari seluruh tubuh. Mengandung CO2, yaitu darah kotor. Kedua, serambi kiri menerima darah dari paru-paru yang banyak mengandung oksigen, yaitu darah bersih. Yang ketiga, bilik kanan berfungsi menerima darah dari seluruh, dari serambi kanan, kemudian dipompa ke paru-paru. Bilik kiri berfungsi menerima darah dari serambi kiri, dipompa ke seluruh tubuh. Bilik kiri, antara bilik kanan dan serambi kanan, terdapat katup valvula tricupidaris yang menjegah agar darah tidak balik atau kembali ke serambi kanan. Yang kedua, antara bilik kiri dan serambi kiri ada katup, yaitu valvula bicuspidalis yang menjegah agar darah tidak kembali ke serambi kiri. Yang kedua, yaitu B, pembulu darah. Pembulu darah, yang pertama itu pembulu darah nadi, yaitu arteri, yang membawa darah meninggal atau keluar dari jantung. Dan memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Satu, dindingnya dinding pembulu kuat, tebal dan elastis. Dua, denyutnya terasa. Tiga, letaknya tersembunyi agak ke dalam. Empat, memiliki satu katup pada pangkas orta. Katup seminulandret naris. Yang kelima, apabila terluka, darah akan memancar. Pembulu darah banyak mengandung oksigen, kecuali arteri, pulmonaris, yang membawa darah dari jantung ke paru-paru, mengandung karbon dioksida. Yang kedua, pembulu darah balik, yaitu pena. Pembulu darah yang mengandung darah, yang mengangkut darah menuju ke jantung. Ciri-cirinya meliputi sebagai berikut. Dinding pembulu tipis dan elastis. Denyutnya tidak terasa. Letaknya dekat di permukaan tubuh. Memiliki banyak katup di sepanjang pembulu. Apabila terluka, darah akan menetes. Pemburu vena banyak mengandung karbon dioksida, kecuali vena pulmonaris yang membawa darah dari paru menuju ke jantung. Yang kece, darah. Darah adalah cairan berwarna merah yang terdapat pada hewan tingkat tinggi. Fungsinya, mengirim sasa dan oksigen yang dibutuhkan oleh jaringan tubuh sebagai pertahanan tubuh terhadap virus dan bakteri. Ciri-cirinya sebagai berikut. 1. Sebagai pengatur seluruh tubuh. 2. Mengedarkan hormon. 3. Mengangkut sari-sari makanan ke seluruh tubuh. 4. Mengangkut oksigen ke seluruh tubuh dan mengambil karbon dioksida dari dalam tubuh dibawa ke paru-paru. 5. Mengangkut sisa metabolisme dari tubuh ke ginjal. 6. Membunuh kuman yang masuk ke dalam tubuh. 6. Membunuh kuman yang masuk ke dalam tubuh. Darah juga dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu plasma darah. Adalah berbentuk cairan berwarna kuning yang menjadi medium sel-sel darah berfungsi mengangkut sari makanan dan sasisa. Darah juga mengandung air, glukulosa, protein, sari-sari makanan, garam mineral, gas karbon dioksida, dan sedikit oksigen. Yang kedua sel-sel darah meliputi, ada itu sel darah merah, ada itu sel darah putih, dan keping darah. Selanjutnya, macam-macam peredaran darah. Yang pertama, peredaran darah tertutup. Kedua, peredaran darah terbuka. Yang ketiga, peredaran darah tunggal. Yang keempat, peredaran darah ganda. Di sini juga ada dua macam sistem peredaran darah. Yang pertama itu sistem peredaran darah kecil. Sistem peredaran darah kecil, yaitu jantung, dia masuk ke bilik kiri, lanjut lagi ke arteri pulmonaris, lanjut lagi ke paru-paru, terusnya ke penakafaf, dan kembali ke jantung serambi kiri. Sistem peredaran darah besar juga diawali dengan jantung, masuk ke bilik kiri, orta, seluruh tubuh, dan kembali lagi ke tenakapa, lanjut ke jantung dan serambi kanan. Seperti kita ketahui juga, darah juga mengalami gangguan pada sistem peredaran darah. Yang pertama itu hemabolia, darah sukar membeku. Yang kedua, anemia, hadir rendah dan kurang sel darah merah. Tiga, sklerosis, pengerasan pembulu darah, pembulu nadi. Empat, erythroblastosis, penyakit kuning pada bayi, yaitu HB ibu dan anak berbeda. Enam, thalassemia, sedarah tidak beraturan, hipertensi itu tekanan darah rendah, hipertensi itu tekanan darah tinggi.